PEMBICARA 1 Bertempat di kantor GP Ansor Kalimantan Timur sejumlah aktivis pemuda yang tergabung dalam gerakan pilar kebangsaan menggelar dialog untuk membicarakan sejumlah isu klusial yang terjadi di Indonesia salah satunya yakni terkait perpu ormas yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Gerakan pilar kebangsaan sendiri diinisiasi oleh gabungan ormas yang ada di Samarinda mereka pun menyatakan sikap untuk mendukung pemerintah membubarkan sejumlah ormas yang anti Pancasila Mewakili gerakan ini, Ketua GP Ansor Kalimantan Tim Fajri Alfarobi mengatakan ia bersama rekan-rekan lainnya segera melakukan pertemuan dalam waktu dekat dengan PEMBICARA 1 Pertemuan itu untuk membahas langkah yang selanjutnya akan ditempuh untuk membantu PEMBICARA 1 menerapkan aturan tersebut Mereka menilai aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dapat menghancurkan persatuan NKRI. Mereka pun menghimbau kepada warga yang tidak sepakat dengan perpu tersebut agar menempuh jalur hukum tanpa harus ada pengerahan masa Kami sebagai komponen yang menamakan dirinya menjadi sebagai gerakan pilar kebangsaan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut dan ini bentuk kami dalam mengawal keberadaan perpu Satu, mendukung langkah pemerintah dalam pemberlakuan dan penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan Yang kedua, mengawal pemberlakuan perpu nomor 2 tahun 2017 demi stabilitas di daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Tak hanya itu, Fajri menyebut ia bersama anggota gerakan pilar kebangsaan lainnya menyatakan siap melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan Pemda dan Ormas lainnya guna memantau perkembangan aktivitas XHTI Dari Samarinda, Kejumus Topan memberitakan